What's up XYZ? Kembali lagi dengan gue Fern Kosasi yang kalian tunggu-tunggu yang udah lama banget nih gak di daerah kaca XYZ dan sekarang gue bau rekan gue yang super cantik Stacy Joy, hi! Oke, yuk! Kalau gitu lanjut aja kita ke XYZ Update! Update! Untuk update yang pertama kita bakal ada morning player nih yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi di 002 lantai 3 Oh, and 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 tanggal 30 Mei ini kita bakal ada ibadah kenaikan Tuan Yesus di home lantai 4 jam 10 So, see you there! Komsel Komsel itu dimana kita bisa kumpul bareng-bareng sama temen-temen tapi gak cuma curhat-curhat doang gak cuma share masalah kita doang tapi bener-bener kita belajar sama-satu sama lain bertumbuh dalam krisis tuh kayak gimana itu Komsel Kita juga bisa berbagi masalah kita dan juga bisa kita saling mendoakan apabila temen kita lagi kesulitan susahannya kita juga bisa dapet doain bareng-bareng loh gitu sih Kenapa kita harus tertanam dalam Komsel? karena aslinya kalau di gereja juga kan kita kan datang kita duduk tapi secara jujur kita gak banyak berbagi hidup kalau di gereja doang karena ya kita cuma datang, celebration tapi di Komsel itu kalian bener-bener belajar yang gue sih kalau gak bener gue belajar banget yang namanya mengasihi bener-bener jadi ketika di dalam Komsel lu ketemu orang-orang yang lu pengen istilahnya lu pengen teluk dan lu juga pengen tinju gitu tuh orang tapi di saat seperti itu kita bisa mengasihi di saat terpuruk sama di saat sweet-sweetnya orang tersebut jadi belajar mengasihi sih itu yang gue belajar banget dari Komsel dan kalau kayak setiap ibadah minggu gitu kita cuma ngedengerin kan tapi kayak kurang mempraktekkan loh tapi di Komsel ini kita gimana kita juga bisa mempraktekkan kasih gitu loh kepada mereka dengan kita setiap ada temen kita ada masalah kita bisa ngedoain dia dan kita juga bisa cerita loh kita bisa sharing kayak pengalaman berbagi pengalaman pribadi kita gimana kita gimana kita gak tau loh kalau orang itu udah bisa dapet diberkati gitu loh di dalam pengalaman-pengalaman kita oh itu gue ngalamin banget sih kalau misalkan yang kayak gitu kan kayak ketika gue bisa cerita gitu kan ke salah satu yang ada di Komsel gue gitu kan orang yang bisa gue percaya gitu kan kok gitu kan berulang kali ya ya biasa kayak gue percaya gitu gue pas ketika gue menceritakan tapi dia bisa ngasih masukan itu yang membangun dan di dasarnya juga dengan firman itu kan dan janjinya Tuhan itu nyata gitu loh di dalam hidup kita dan gue juga bisa merasa gue dikasihi loh eh ternyata dia peduli sama gue dan ternyata firman ini emang firman Tuhan itu emang kayak nyata gitu loh dan gue bisa ngerasain dan dia pun bisa ngingetin gue kayak eh inget deh kebaikan Tuhan dulu di dalam hidup lu gimana setiap Tuhan pasti kayak ngijinin ada masalah kayak sesuatu masalah itu dia pasti punya rencana besar di dalam hidup lu gitu dan inget deh kebaikan-kebaikan Tuhan lagi gitu dan itu membuat gue kayak berasa oh iya ya oh bener ya kayak pas ketika gue ada temen yang bisa membantu mengingatkan dan membangun gue gue kayak baru menyadar gitu loh dan baru ter motivasi lagi untuk bangkit gitu loh kalo gue punya Tuhan nih gitu gue punya Tuhan yang dasyat yang luar biasa dan dia selalu berjalan bersama gue pas gue ke komsel itu gue belajar yang namanya terbuka terbuka bener-bener genuine hati gue gak sembunyiin apapun dan i think itu dia yang bikin gue bisa untuk belajar yang namanya open up sama orang-orang yang gue juga percaya mereka juga nge-build up gue seperti apa berdasarkan yang Kevin tadi bilang firman Tuhan and then saling praktek mengasihi satu sama lain sih jadi gue ngalamin yang namanya ketika gue terbuka sama komunitas gue gue menerima sesuatu yang gue juga gak bisa deskripsiin seperti apa tapi gue mau belajar juga untuk terima itu dan nge-share juga ke orang lain jadi disitu ada timbal baliknya gitu loh dan sampe sekarang pun gue tetep belajar untuk yang namanya timbal balikin itu juga ke mereka, ke komunitas gue ke komunitas yang lain ke temen-temen yang lain juga yang mungkin belum tau komunitas itu seperti apa itu sih wow yang beda aslinya tuh sama cuma semuanya perempuan aja soalnya kalo di komsel itu itu kan campur kan kayak ada cowok dan ada ceweknya gitu kan dan belum tentu kayak masalah pribadi cewek maksudnya kayak dia sungkan loh kadang buat mengungkapin gitu loh buat menceritakan masalah dia karena ada cowok-cowoknya mungkin kayak ada beberapa hal yang gak kayak mungkin sama cowok tuh kayak iya mungkin sama cowok kayak gak enak malu oh takut di ketawain takut di judge mungkin tapi kita gak belajar itu di olok-olok gitu di ceng-cengin ceng-cengin lah ya ya banyakannya ya karena kita cewek gitu ya definitely curhat abis itu getting to know each other jadi terbuka kayak gak cuma tapi kayak tentang diri lu tuh apa sih lu tuh siapa sih kita mau ngenal lu luar dalem seperti apa karena cewek ingin di ngerti yoi wow wow kayaknya kita baru dapetnya kayak beda gitu iya gue secara personal gue udah bilang apalagi ke sisterhood-sisterhood gue yang lain gue bukan cewek yang bisa hangout sama cewek-cewek jujur aja gue lebih comfortable sama hangout banyakannya dari dulu temen-temen cowok jadi buat gue adanya sisterhood gue sendiri secara pribadi juga belajar yang namanya bisa bergaul sama temen-temen cewek ya walaupun gue kayak mungkin lebih tomboy tapi di saat seperti ini gue kayak belajar untuk gak ngekategorin diri gue oh tapi kayak oh gue gak ngerti dia ngomongin apa gue gak ngerti makeup tapi gue kayak bener-bener mau belajar yaudah gue mau embrace semuanya semua sister seperti apa kalau gue sih jujur gue adalah orang yang tertutup tapi kayak begitu di sisterhood gue bisa mulai kayak terbuka gitu loh dan berbagai cerita pengalaman pribadi gue dan ya gak disangka ternyata mereka mengalami hal yang sama gitu jadi kita bisa sekaling tuker pikiran juga saling muatin juga di sisterhood itu jadi ya menurut gue ya bener-bener oke lah sisterhood oke guys kita 27 Juli ini kita ada sesuatu yang seru banget kita ada apa? compassion yeay jadi brother compassion ini apa sih? oke nah compassion itu kita pertama kali buat nah compassion itu diambil dari kata kompas dan passion dan juga compassion tersendiri kan nah kompas itu kenapa? kompas itu supaya kita tahu arah tujuan kita kemana dan setiap kita harus mengerti bahwa yang mengarahkan kita itu Yesus gitu nah kalau passion sendiri itu kan kalau kita ingin melakukan sesuatu harus dengan passion yang terakhir compassion itu belas kasihan nah makanya kenapa ada compassion? supaya kita punya arah supaya kita juga punya belas kasihan dengan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan oh ya Kak Kevin by the way compassion itu apa yang akan kita lakukan ya disitu? nah di compassion yang kali ini yang 3.0 udah 3.0 ya sekarang ya ya 3.0 ya udah ketiga ya ini compassion yang udah ketiga kalinya dibuat nah tapi kalinya ada yang berbeda karena di compassion kali ini ada workshop ya nah workshop ini dari jam 10 ya kan itu ada workshop kalian bisa pilih 2 workshop disana walaupun sebenarnya ada 4 apa aja yang pertama ada workshop tentang kampus ministry ya kan disitu dijelaskan bagaimana sih untuk kita bisa jadi berkat di tengah-tengah kampus terus ada school ministry ya itu sama aja jadi kayak kita akan diperlengkapi bagaimana kita jadi berkat di tengah-tengah sekolah kita terus ada workshop tentang Christian Content Creator nah anak-anak milenial hari ini kan ya kan kayak Ferren ya kan Stacey suka pakai Instagram jadi influencer di Instagram nah tapi gimana caranya kita juga pengen Instagram kita bukan cuma isinya mungkin promo ini promo ini atau kita ngapain yang gak jelas gitu kan tapi kita pengen jadi orang-orang yang bisa berkatin orang lain dengan Instagram kita gitu nah yang terakhir ada tentang workshop Green Zone nah di Green Zone ini ngapain sih itu kita bakal diperlengkapi gini ini kita tuh harus jadi terang dan garam bukan cuma di lingkungan kita tapi kita juga harus jadi terang dan garam buat orang-orang yang belum mengenal kasihnya Tuhan gitu di luar sana tentunya ya kita abis workshop kita akan lanjut ke KKN nya nah disitu kita ngapain yang pasti anak muda harus seru-seruan ya disana kita bakal muji Tuhan sama-sama bakal pray sama-sama dan tentunya kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa banget disananya pengalaman gue 2 kali compassion ya waktu lagi sorenya itu conference nya itu gue ngalamin banyak hal sih disitu gue melihat ada hatinya Tuhan anak-anak disana dateng ngalamin kasihnya Tuhan bahkan ada temen-temennya ya yang ikut yang belum mengenal Tuhan dan mereka ngalamin jamahan Tuhan disana gitu nah makanya gue encourage buat temen-temen semua ajak temen-temen lu sebaik banyaknya untuk bisa join di compassion kali kalau gitu gimana ya untuk cara daftarnya nih oke nah cara daftarnya temen-temen tinggal kunjungin aja di instagramnya compassion di at compassion underscore conf nah disitu temen-temen bisa klik link yang ada di bio nya nah disitu adalah link untuk pendaftaran jadi temen-temen tinggal isi bio data diri ibadah dimana terus nanti temen-temen bisa selesaikan pembayaran juga disitu nah by the way untuk pembayarannya kita ada early bird sampai akhir Mei itu di harga 50 ribu tapi setelah bulan Mei selesai di bulan Juni itu udah harganya jadi 75 ribu jadi cepetan daftar sebelum bulan Mei selesai ya biar dapet early bird nya ajak temen-temennya sebaik banyaknya buat kita sama-sama ngalamin Tuhan di compassion gue pribadi mau encourage temen-temen ajak temen-temen lu sebanyak-banyaknya di kampus, di sekolah, di kantor dimanapun itu ajak sama-sama buat kita ngalamin sama-sama hatinya Tuhan tuh seperti apa ya oke see you in compassion 3.0 buat temen-temen yang bergabung bersama kita untuk melayani di XYZ jadi kita punya empat departemen yang pertama service coordinator yang kedua documentation tiga praise and worship team yang keempat usher and hospitality team jadi langsung aja guys daftar link di bawah ini sekian dari update kita hari ini jangan lupa untuk follow our social media happy sunday and god bless you selamat menikmati 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 selamat menikmati